Tujuh wakil Indonesia hari ini berjuang di perempat final Indonesia Open 2023. Ada perang saudara antara Jonathan Christie melawan Antoni Ginting untuk memperebutkan tiket semifinal. Sudah ada reporter Bernardin Mario yang akan melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Bernardin, siapa saja wakil Indonesia yang sudah memastikan tiket ke semifinal? Ya Zakiya, sayang sekali sampai saat ini masih belum ada wakil Indonesia yang mendapatkan atau memastikan posisi di semifinal Indonesian Open 2023. Dari dua wakil yang telah bertanding, dari pertama ganda campuran yang diwakili oleh Rinov dan Dujementari, tadi harus kalah di pertandingan dari pasangan ganda campuran asal Jepang, Wuyuta Watanabe dan juga Arisa Higashino. Dengan skor akhir 11-21 dan 18-21. Memang Rinovmentari ini sampai saat ini masih belum bisa meraih kemenangan setelah lima pertemuan sebelumnya, juga selalu menelan kekalahan. Dan tadi baru saja terjadi kekalahan kedua dari sektor ganda putra, di mana Fajarian harus mengakui keunggulan pasangan asal India, Rangki Redi Seti. Di mana tadi kalau kita lihat di pertandingan di set pertama, Fajarian sempat mengambil inisiatif dengan bermain bola-bola pendek di depan net. Namun Rangki Redi Seti masih mampu menangani permainan-permainan cepat yang diberikan Fajarian di depan net. Dan akhirnya di set pertama, Fajarian harus mengakui keunggulan India dengan skor akhir 13-21. Di set kedua kalau kita lihat tadi Fajarian sempat mengambil inisiatif dengan bermain sedikit agresif, membangun setup-setup yang kemudian dilakukan pukulan smash kencang dan juga drive-drive kencang. Namun lagi-lagi memang diakui oleh Fajarian sendiri tadi saat konferensi pers, pasangan India hari ini tampil lebih baik, lebih cemerlang, lebih apik, dan lebih rapih. Baik itu dalam penyerangan maupun pertahanan. Sehingga Fajarian dua set langsung tadi harus kalah dan langkahnya harus terhenti di babak perempat final Indonesian Open 2023. Dan saat ini saat saya sedang melaporkan, tengah berlangsung pertandingan di sektor ganda putri yang mempertemukan Apriani Rahayu dan juga Siti Fadiah dengan pasangan ganda putri asal Jepang. Zakiah? Iya, Bernardin akan tersaji perang saudara di nomor tunggal putra antara Jonathan Christie kontra Antoni Ginting. Bagaimana head-to-head kedua pebulu tangkis ini? Iya, betul sekali Zakiah. Memang nanti ada pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton yang terutama hadir di istora setanya. Yang ini pertandingan antara rakan senegara Indonesia Jonathan Christie dan juga Antoni Sini Suka Ginting. Dimana head-to-head kedua pemain tunggal putra asal Indonesia ini sudah bertemu sebanyak lima kali dan Ginting masih memegang kendali dari lima pertandingan yang mampu meraih kemanangan tiga di antaranya. Dan selama perjalanan mereka berdua kemarin, terutama di babak pergelapan final, Antoni Ginting sukses mengalahkan Priyansu Rajawat tunggal putra asal India dengan bermain rubber set. Dimana set pertama memang Ginting yang harusnya bisa menang lebih dulu harus dikalahkan di skor-skor akhir. Sehingga Priyansu Rajawat mampu mengalahkan Antoni Ginting di set pertama dengan skor 22-2. Baru kemudian di set 2 dan set 3, Ginting kembali membalas dan merebut kembali set kedua dan set ketiga dengan skor akhir 21-15, 21-15. Hal serupa juga dilakukan oleh kompatriotnya Jonathan Christie yang nanti akan melawannya. Dimana Jonathan Christie memang di pertandingan melawan Thomas Junior Popov juga sama. Bermain rubber set, dimana set pertama harus mengakui keunggulan dengan skor 19-21, kemudian membalas di set kedua dengan kemenangan skor akhir 21-11, 21-11. Dan memang kemarin setelah konferensi selesai pertandingan masing-masing pemain ini, baik itu Jonathan Christie maupun Antoni Sini Suka Ginting, menyampaikan bahwa pertandingan hari ini sudah memastikan langkah mereka untuk mendapatkan satu tiket menuju semifinal. Tetapi yang paling penting, pertandingan hari ini bukan masalah siapa yang menang, tetapi pertandingan ini demi Indonesia. Dan berikut pernyataan Jonathan Christie dan juga Antoni Sini Suka Ginting usai pertandingan. Ya, saya rasa target kita memang dari awal itu kan siapapun, yang penting Tunggal Putra bisa membawa nama Indonesia gitu. Jadi saya rasa nanti terlepas jika memang harus bertemu antara saya dan Ginting siapapun yang menang, saya rasa ya kita pasti bakal ngakuin yang terbaik di momen tersebut, tapi ya kita pasti akan support lah siapapun yang melaju ke babak berikutnya. Jadi nggak ada hal-hal yang mungkin, apa ya, persaingan antara teman nggak ada sih saya rasa. Cuman, ya yang penting gimana caranya kita bisa membawa nama Indonesia dan Tunggal Putra juga bisa menampilkan yang terbaik di pertandingan Indonesia Pankal. Buat mencapai kesana memang nggak mudah, karena semua pemain juga khususnya di Tunggal Putra juga persaingan semua ketat. Jadi memang fokus saya coba buat mempersiapkan diri sendiri dulu maksimal dari segi fisiknya, ototnya, pikirannya, strategi di lapangan seperti apa, fokusnya dan semuanya. Jadi ya kalau memang semua persiapan diri saya udah siap sih, menurut saya sih performanya juga bakalan baik juga. Dan tentu penampilan nanti atau di pertandingan nanti antara Jonathan Christie dan juga Anthony Sinisuka Ginting akan menjadi pertandingan menarik dan tentu berbeda bila dibandingkan dengan lima pertemuan sebelumnya, terutama bagi Anthony Sinisuka Ginting yang saat ini berada di posisi kedua peringkat dunia BWF dan juga kemarin menjuarahi Singapore Open. Dan tentu di pertandingan Indonesia Open 2023 yang merupakan Super Series 1000 tentu menjadi sangat vital, karena dalam Super Series 1000 ini akan menentukan langkah para pemain untuk dapat mengikuti Olimpiade 2024. Demikian Zaki yang dapat kami sampaikan dari Istora Senayan, kembali ke Anda di studio. Terima kasih.